Pertarungan Antar Jiwa Wajah Zuawan pucat, dahinya dipenuhi keringat. Bahkan ada noda darah di sudut mulutnya. Potret hantu Yama ini benar-benar senjata dewa yang berbahaya. Jiwaku benar-benar harus menahan rasa sakit seperti itu ketika aku menggunakan Ghost Chain Strike. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat potret hantu Yama yang melayang di sampingnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Ghost Chain Strike di level pertama Yama Ghost Portrait. Menggunakan sembilan Ghost Chain sudah menjadi batasnya. Yang tidak dia duga adalah bahwa jiwanya juga harus menanggung dampak dari Ghost Chain Strike pada saat dia membuka Ghost Chain Strike. Meskipun dampak yang harus ia tanggung jauh lebih lemah daripada Gao Yang Hong, rasa sakit karena jiwanya terstimulasi bagaikan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya menusuk sarafnya. Perasaan itu sangat menyiksa. Seng Ki Yin yang tadinya tenang dan kalem, tercengang saat melihat jiwa Gao Yang Hong hancur dalam sekejap. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun kekuatan Zuawan memang mengerikan, Zuawan mengandalkan panah dewa aneh itu untuk mencapainya. Sekarang setelah panah dewa itu diambil oleh tetua kedua bangsa Phoenix, dia seharusnya tidak memiliki kartu truf apapun lagi padanya. Namun, yang tidak diduga Seng Ki Yin adalah bahwa Zuawan benar-benar menguasai potret hantu Yama. Dia telah memiliki potret hantu Yama selama puluhan ribu tahun. Namun, dia tahu betul bahwa potret hantu Yama ini bukanlah senjata dewa biasa, tetapi senjata dewa tingkat atas. Jika seseorang dapat menguasai potret hantu Yama ini, kultifator manapun akan menjadi seperti harimau yang tumbuh sayap. Namun, Seng Ki Yin segera tersadar. Ia menatap potret hantu Yama di tangan Zuawan dengan penuh keserakahan. Dia tahu bahwa selama dia dapat mengalahkan orang ini sepenuhnya, potret hantu Yama tidak hanya akan menjadi miliknya, tetapi dia juga akan dapat memperoleh metode untuk menggunakan potret hantu Yama yang tidak dikuasainya selama puluhan ribu tahun. Benih keserakahan terus menyebar di hati Seng Ki Yin, menyebabkan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Zuawan, bagus sekali. Hari ini, sekalipun engkau berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mengekstrak jiwamu dan mencarinya. Begitu aku memperoleh metode untuk menggunakan diagram Iblis Yama, aku akan menempatkan jiwamu dalam api ilahi dan membiarkanmu menderita rasa sakit karena dibakar oleh api ilahi untuk selamanya. Gemuruh. Sebelum Seng Ki Yin sempat menyelesaikan ucapannya, dia sudah melesat maju dan aura kuat seorang Master of Heaven Aschension pun terungkap. Aura ini terlalu mengerikan. Dengan Seng Ki Yin sebagai pusatnya, wilayah tak terlihat menyebar. Di dalam wilayah ini, ada tekanan yang sangat kuat yang menekan ke bawah. Bahkan gerakan Zuawan sedikit melambat saat merasakan tekanan ini. Namun, ia segera melepaskan tubuh suci pangu bintang enam tahap akhir. Tekanan itu segera ditekan oleh aura pangu. Pada saat yang sama, Zuawan segera mundur. Kamu tidak bisa. Suara dingin Seng Ki Yin terdengar. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia tiba di depan Zuawan dalam sekejap. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan cahaya hitam yang aneh dan tak terduga bersinar di antara jari-jarinya. Wah. Kecepatan Seng Ki Yin sangat cepat, dan cakarnya turun. Cahaya hitam aneh itu seperti pisau paling tajam di dunia, seolah-olah dapat memotong apapun. Zuawan melayangkan pukulan, namun tinjunya tertusuk oleh cahaya hitam aneh, dan hancur menjadi kabut berdarah. Ledakan. Seluruh lengan kanan Zuawan meledak menjadi awan kabut darah yang aneh. Saat cakar kanan Seng Ki Yin menghancurkan lengan kanan Zuawan, cakar itu langsung berubah menjadi tinju dan menghantam dada Zuawan dengan keras. Pukulan itu begitu kuat hingga mengenai dada Zuawan dan bunyinya seperti genderang. Zuawan memuntahkan darah dan dia terjatuh bebas dalam garis lurus. Seng Ki Yin jelas tidak ingin memberi Zuawan kesempatan untuk bernapas. Dia menekan dengan lututnya, dan seluruh tubuhnya seperti meteor yang jatuh, jatuh dengan cepat. Sasarannya adalah dahi Zuawan. Jika serangan lutut ini mendarat, kemungkinan besar kepala Zuawan akan meledak dan jiwanya akan hancur. Zuawan dengan panik menggunakan kekuatan Gou Manggu, dan luka mengerikan di lengan kanan dan dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, Zuawan menatap potret hantu Yama yang melayang di atas kepalanya, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Pembunuhan Rantai Hantu Zuawan membuka lagi lapisan pertama potret hantu Yama, dan melepaskan rantai pembunuhan hantu. Jiwanya sekali lagi terasa seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya saling kusut, dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Potret hantu Yama memancarkan kabut hitam tak berujung, dan celah hitam muncul dalam kabut hitam itu. Dari celah itu, rantai hantu hitam melesat keluar satu demi satu. Total ada sembilan rantai hantu, dan mereka seperti rantai yang keluar dari neraka untuk menghakimi orang berdosa. Ekspresi Seng Ki Yin sedikit berubah. Kakinya menendang udara, dan tubuhnya berubah arah pada sudut yang aneh, mencoba menghindari sembilan rantai hantu. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zuawan disiksa oleh sembilan rantai hantu sampai-sampai dia berharap dia mati. Itulah sebabnya serangan diam-diam Zuawan berhasil, dan jiwanya hancur, dan dia mati. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Gao Yanghong, dia tidak berani bersentuhan dengan sembilan rantai hantu secara sembarangan, dan dia berusaha menghindarinya semampunya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Seng Ki Yin menghindar, sembilan rantai hantu itu tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri, dan mereka mengejar Seng Ki Yin, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, dengan Seng Ki Yin sebagai pusatnya, sembilan rantai hantu datang dari sembilan arah pada saat yang sama, membuat Seng Ki Yin tidak mungkin menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan sembilan rantai hantu mengelilinginya. Tangan Seng Ki Yin membentuk segel, dan dia mengeluarkan sembilan kerangka hitam seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Sembilan kerangka hitam ini dikelilingi oleh Ki Hitam, dan mereka berputar di sekitar Seng Ki Yin, lalu bergegas menuju sembilan rantai hantu. Sayangnya, saat kesembilan kerangka hitam ini bersentuhan dengan rantai hantu, mereka seperti bertemu musuh alami mereka. Mata gelap para kerangka itu benar-benar memperlihatkan kilatan ketakutan yang gelap. Seketika, tangan dan kaki mereka menjadi kacau saat mereka mulai melarikan diri dengan panik. Sembilan rantai hantu itu bagaikan naga dewa yang perkasa dan tak terkalahkan, mereka menyerbu keluar, menembus sembilan kerangka hitam, lalu melilit Seng Ki Yin dengan erat. Mata Seng Ki Yin membelalak. Ia merasa jiwanya diserang dengan hebat oleh kekuatan yang mengerikan, dan rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dahi, telapak tangan, dan sekujur tubuhnya terus mengeluarkan keringat dingin. Seng Ki Yin akhirnya merasakan sakitnya Gao Yanghong. Namun, jiwa Seng Ki Yin jauh lebih kuat daripada Gao Yanghong. Meskipun wajahnya seganas iblis, dia tidak menjerit sedikitpun. Sebaliknya, dia menahannya dan menatap Zua Wen, yang tidak jauh darinya. Dia mendapati ekspresi Zua Wen tidak jauh lebih baik, dan dia bahkan lebih kesakitan daripadanya. Pada saat ini, Zua Wen sedang duduk di atas sebuah meteorit, dan gambar hantu yama melayang di atas kepalanya. Sembilan rantai hantu berasal dari gulungan gambar hantu yama yang terbuka. Seluruh tubuh Zua Wen gemetar, keringat dingin menetes di dahinya. Urat-uratnya menonjol, dan wajahnya sangat ganas. 3062 Serangan Xiao Hei Setelah dipelihara oleh Panji Pangu, jiwa ilahi Zua Wen memang jauh lebih kuat daripada banyak kultifator, tetapi itu tidak berarti bahwa jiwa ilahinya sebanding dengan master pencapai langit tahap awal seperti Seng Ki Yin. Sejujurnya, basis kultifasi Zua Wen hanyalah seorang penguasa abadi. Perbedaan antara dirinya dan Seng Ki Yin seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mampu menahan seorang ahli seperti Seng Ki Yin dengan jiwa ilahinya, Zua Wen sudah sangat mengesankan. Sepertinya meskipun potret hantu yama sangat kuat, harganya juga sangat mahal. Seng Ki Yin terbungkus seperti pangsit oleh sembilan rantai hantu. Jiwa ilahinya terus-menerus dicambuk, dan itu sangat menyakitkan. Untungnya, dia adalah seorang master yang mencapai langit, dan jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Meskipun itu menyakitkan, dia masih bisa menahannya. Namun, Seng Ki Yin juga tahu bahwa jika ini terus berlanjut, masalahnya tidak akan berakhir. Maka dia dengan paksa memisahkan seberkas jiwa ilahinya dan mengeluarkan pedang ilahi hitam pekat dari cincin rohnya. Ada alur darah merah cerah di tengah pedang suci itu, memanjang dari gagang sampai ke ujungnya. Pedang suci ini adalah senjata suci kelahiran Seng Ki Yin, senjata suci pencapai langit setengah langkah. Setelah dipelihara oleh esensi darah Seng Ki Yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pedang ini hampir menjadi senjata suci pencapai langit. Pof! Seng Ki Yin tiba-tiba memuntahkan setegup darah esensi. Pedang suci hitam pekat itu tampak hidup, berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke arah glabela zuawan. Setelah menggunakan pedang dewa hitam pekat, ekspresi Seng Ki Yin tiba-tiba menjadi jauh lebih putus asa, dan wajahnya sangat pucat sehingga dia tidak terlihat seperti orang normal. Karena sebagian jiwa ilahinya telah terpisah, jiwa ilahinya segera terluka oleh rantai hantu yang sunyi, dan dia meringis kesakitan. Seng Ki Yin telah membayar harga yang mahal untuk menggunakan pedang ini, tetapi dia tidak menyesalinya. Dia tahu bahwa pedang ini cukup untuk membunuh zuawan. Selama dia bisa membunuh anak ini dan mendapatkan potret hantu yama, semuanya akan sepadan. Pedang dewa hitam pekat itu bergerak sangat cepat, dan tiba di depan zuawan dalam sekejap mata. Pedang itu mengabaikan kabut hitam aneh yang keluar dari diagram hantu yama dan langsung menembusnya. Xiao Hei, keluar. Zuawan tiba-tiba berteriak, hanya melihat tiga lampu pedang berkelebat di sekelilingnya, meledak di atas pedang dewa hitam pekat. Bang-bang-bang. Tiga suara tajam terdengar berturut-turut. Tiga sinar cahaya pedang itu terpental, dan lintasan pedang hitam pekat itu sedikit menyimpang. Pedang itu menusuk bahu kiri zuawan dan menghancurkan tangan kirinya. Zuawan tersenyum pahit. Jika di lain waktu, dia pasti bisa menghindar. Namun sekarang, jiwa ilahinya terkekang oleh potret hantu yama, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan tubuh fisiknya saat ini. Faktanya, Ghost Chain Kill milik yama Ghost Portrait adalah skill yang sangat tidak normal. Jika zuawan dan Seng Ki Yin sama-sama ahli di tahap awal Sky Reaching Master, dan Divine Soul mereka tidak begitu berbeda, dia bisa menggunakan Ghost Chain Kill untuk melukai Seng Ki Yin dengan mudah, dan bahkan membunuh Seng Ki Yin. Sayangnya, jiwa ilahi zuawan sedikit lebih lemah daripada Seng Ki Yin, jadi serangan balik dari Ghost Chain Kill bahkan lebih kuat. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk bergerak. Ketiga cahaya pedang itu tentu saja adalah pedang api petir, pedang kematian pengorbanan, dan pedang darah abadi yang selama ini tersembunyi di dunia makro. Sejak Xiao Hei memperoleh banyak biji dan material, dia telah membawa pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah ke tempat pengasingan. Mereka baru saja keluar dari tempat pengasingan. Xiao Hei telah memperoleh banyak hal dari pengasingan ini. Pedang api petir yang dikuasainya telah maju ke puncak level genesis, dan pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah telah mencapai tahap awal level genesis. Astaga, pedang dewa macam apa ini? Keras sekali, aku jadi pusing. Xiao Hei terlempar oleh pedang ilahi yang hitam pekat. Dia baru saja menstabilkan dirinya di kehampaan ketika dia mulai berbicara omong kosong. Xiao Hei, hentikan pedang ilahi hitam pekat itu. Jiwa ilahiku terkekang oleh potret hantu yama, dan aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Zuawan buru-buru mengirim transmisi suara ke Xiao Hei dan menjelaskan secara singkat semua yang telah terjadi. Ekspresi Xiao Hei tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Dia menatap Seng Ki Yin, yang terikat oleh sembilan rantai hantu tidak jauh dari sana, dan berkata, Aku tidak menyangka orang tua itu akan datang sendiri untuk membunuhmu. Sepertinya Anda telah terbongkar di pintu kegelapan. Namun, pedang ilahi yang hitam pekat itu adalah senjata ilahi natal milik lelaki tua ini. Aku memperkirakan bahwa itu setidaknya setengah langkah menuju level kenaikan abadi. Aku baru mencapai puncak level genesis. Kau ingin aku melawan pedang ilahi hitam pekat itu secara langsung. Bukankah kau sedang menipuku? Xiao Hei langsung menolak. Jangan khawatir. Jiwa ilahi Seng Ki Yin terikat oleh rantai hantu, dan terus-menerus melemah. Pedang ilahi natalnya juga terus-menerus memakan jiwa ilahinya. Selama kau bisa menahan pedang ilahi natalnya, lelaki tua itu tidak akan bisa bertahan lama. Kata Zuawan sambil menahan rasa sakitnya. Xiao Hei terkekeh dan berkata, Jadi begitulah adanya. Itu mudah. Tapi jika aku bisa mengalahkan orang tua itu, pedang ilahi hitam itu akan menjadi milikku. Baiklah. Asal kau bisa menahan pedang ilahi hitam itu untukku, aku akan memberikannya padamu. Zuawan mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Hei memiliki keterampilan menempa yang sangat kuat. Dia dapat memurnikan senjata ilahi lainnya dan menggunakannya untuk meningkatkan senjata ilahi miliknya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Xiao Hei melakukan hal ini. Dulu, ketika Zuawan dan Xiao Hei bekerja sama untuk membunuh musuh, orang ini selalu tanpa malu-malu mengambil semua senjata ilahi tingkat tinggi dan menyempurnakannya untuk meningkatkan dirinya. Pedang ilahi itu datang lagi. Cepat dan bantu aku menangkisnya. Suara sesuatu yang melesat di udara tiba-tiba terdengar. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia melihat pedang ilahi yang hitam pekat itu langsung berbalik di bawah indera keilahian Sengki Yin setelah menyimpang dari jalurnya. Pedang itu terus menusuk ke arah organ vital Zuawan. Bang, bang, bang. Xiao Hei menanggapi. Dia mengambil pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah dan berubah menjadi tiga sinar cahaya pedang. Mereka membentuk pengepungan tiga arah dan terjerat dengan pedang ilahi yang hitam pekat. Di antara sembilan rantai hantu, Sengki Yin terkejut. Dia melirik Zuawan, yang sedang duduk bersilah. Jiwa ilahi orang ini seharusnya sudah mencapai batasnya. Bagaimana dia masih bisa mengendalikan tiga pedang ilahi dengan indera ilahi lainnya? Tidak, ketiga pedang ilahi ini tidak dikendalikan oleh orang ini. Pedang ilahi api petirlah yang mengendalikan dua pedang ilahi lainnya. Pedang ilahi macam apa ini? Pedang ini memiliki kepribadian seperti seorang kultifator dan dapat mengendalikan pedang ilahi lainnya. Sengki Yin segera menyadari sesuatu yang istimewa. Ia dapat mengatakan bahwa bukan indera ketuhanan Zuawan yang mengendalikan tiga pedang ilahi, melainkan pedang ilahi yang dikelilingi oleh api petir. Hal ini mengejutkannya. Dia tahu bahwa sebagian besar senjata ilahi memiliki roh senjata yang sesuai, tetapi kecerdasan roh senjata pada dasarnya tidak terlalu tinggi. Sangat sederhana, seperti anak kecil. Namun, roh senjata pedang ilahi api guntur dapat mengendalikan pedang ilahi lainnya. Itu hampir tidak berbeda dari seorang kultifator sejati. Apakah ini masih senjata ilahi? 3063 Dengan Sialan, seperti yang diharapkan dari artefak kelas abadi setengah langkah. Begitu kuatnya sampai membuatku mati rasa. Xiaohei mengendalikan pedang kematian pengorbanan dan pedang peridarah. Keduanya tidak saling berhadapan dengan pedang Dewa Hitam. Sebaliknya, mereka melayang di sekitar Zouan, mencegah pedang Dewa Hitam menyerang organ vital Zouan. Namun, yang membuat Zouan terdiam adalah Xiaohei hanya membantunya memblokir serangan yang ditujukan ke organ vitalnya untuk menghemat energi. Dia sama sekali mengabaikan serangan yang tidak ditujukan ke organ vitalnya. Oleh karena itu, saat jumlah serangan dari pedang Dewa Hitam meningkat, luka luar Zouan juga meningkat. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti pria berdarah. Xiaohei, persetan denganmu. Zouan menahan napas dan mengumpat. Xiaohei berputar mengelilingi Zouan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tubuhmu sudah sangat kuat, dan kemampuan penyembuhan dirimu juga sangat gila. Aku tidak akan membantumu mengatasi luka-luka kecil ini. Anggap saja ini sebagai bentuk latihan untukmu. Zouan terdiam. Puff! Sengkiin memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya semakin lemah. Ia mulai panik. Dengan pedang api petir, pedang kematian pemorbanan, dan pedang peridarah yang melindungi Zouan, pedang ilahi natalnya tidak dapat membunuh Zouan sepenuhnya. Terlebih lagi, saat ia terus menggunakan kehendak ilahinya, jiwanya menjadi semakin lemah. Ia mulai tidak mampu menahan serangan rantai hantu. Sialan, kalau sebagian besar jiwaku tidak terkekang oleh rantai hantu, bagaimana mungkin ketiga pedang suci Genesis Great ini bisa melakukan apapun pada pedang suci natalku? Sengkiin tidak mau menyerah. Tubuhnya mulai menghilang, berubah menjadi gumpalan asap hitam. Sengkiin tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati di sini. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Suara mendesing. Pada akhirnya, Sengkiin menghilang menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanyut bersama angin seolah-olah menghilang begitu saja. Saat Sengkiin menghilang menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya, pedang dewa hitam itu berdengung dan menerobos udara, menghilang di tempat dalam sekejap. Xiaohei tercengang. Dia menatap kosong ke arah pedang hitam suci yang telah menembus udara. Kemudian, dia mengutuk, Sialan, kau milikku. Kenapa kau berlari begitu cepat? Little Black terus mengoceh cukup lama, tetapi orang ini tidak mengejarnya. Alasan utamanya adalah karena orang ini pengecut. Ia tahu bahwa levelnya lebih rendah dari artefak dewa hitam pekat itu. Jika ia mengejarnya, ia hanya akan dipukuli. Sembilan rantai hantu semuanya ditarik kembali ke diagram setan Yama, dan kemudian Yama milik Yama, dan berubah menjadi gulungan tinta hitam biasa, yang jatuh di lutut Zouan. Puff! Zouan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sepucat hantu. Dia menyingkirkan diagram iblis Yama dan mengeluarkan rolet ruang waktu. Dia berkata kepada Xiaohei, cari tempat untuk bersembunyi. Setelah mengatakan itu, Zouan langsung pingsan. Ketika Zouan perlahan terbangun, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh dinding batu yang dingin. Ia perlahan duduk dan segera memeluk kepalanya. Ia hanya merasakan sakit kepala yang hebat, dan rasa sakit itu membuatnya meringis. Aku tidak menyangka efek samping serangan rantai iblis Yama begitu mengerikan. Jika bukan karena jiwaku yang kuat, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan sampai Sengki Yin pergi. Aku akan langsung pingsan. Zouan menggelengkan kepalanya, dan senyum kecut muncul di wajahnya. Anak, diagram setan Yama Anda sungguh mengesankan. Serangan rantai iblis ini adalah serangan unik yang langsung menyerang jiwa seseorang. Jika jiwamu sekuat Sengki Yin, dengan serangan rantai iblis, kau dapat menyiksa lelaki tua Sengki Yin itu seperti seekor anjing. Pedang api petir melayang di depan Zouan, dan Xiaohei duduk di gagang pedang. Dia menyilangkan kaki kecilnya dan berkata dengan tenang. Zouan mengangguk, tetapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia menemukan bahwa kelima indranya dan waktu reaksinya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Jiwaku menjadi lebih kuat. Zouan menyadari sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Panca indera dan waktu reaksi sangat erat kaitannya dengan jiwa seseorang. Karena keduanya telah menjadi lebih kuat, itu membuktikan bahwa jiwanya juga telah menjadi lebih kuat. Zouan merasa sedikit tidak percaya. Semua orang tahu bahwa sangat sulit bagi jiwa seorang kultifator untuk menjadi lebih kuat, kecuali jika kultifator tersebut telah mencapai terobosan atau menelan pil dewa yang dapat memperkuat jiwanya. Selain itu, tidak ada cara lain untuk memperkuat jiwa seseorang. Namun, setelah Zouan bangun dari komanya, jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Jika sebelumnya jiwanya sebanding dengan seorang kultifator tahap dewa penciptaan puncak, jiwa Zouan sekarang telah mengalami transformasi dan telah mencapai tingkat seorang kultifator tahap dewa penciptaan awal. Itu pasti karena panji pangu yang ada di dalam jiwamu. Kau menggunakan diagram Iblis Yama dan menguras abis jiwamu. Itu bahkan melampaui batasmu. Panji pangu seharusnya terus memulihkan jiwa Anda saat Anda tidak sadarkan diri, dan jiwa Anda seharusnya mengalami metamorfosis dan evolusi selama proses ini. Ini sama saja seperti melatih tubuh fisik Anda. Begitu Anda mencapai batas, tubuh fisik Anda akan jauh lebih baik di lain waktu, dan bahkan mengalami transformasi. Logika dibalik keduanya harus sama. Xiao Hei melirik Zouan dan menganalisis dengan serius. Jika jiwa benar-benar dapat dilatih seperti ini, maka tidak bisakah kultifator lain juga menggunakan metode ini untuk memperkuat jiwa mereka? Zouan bertanya dengan heran. Namun, Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan mencibir. Para kultifator lain mencari kematian dengan berlatih seperti ini. Perbedaan terbesar antara jiwa dan tubuh fisik adalah bahwa sangat sulit untuk memulihkan jiwa, tetapi tubuh fisik dapat diisi ulang melalui istirahat. Kamu memiliki panji pangu. Benda ini dapat memulihkan jiwamu dan bahkan memperkuatnya. Namun, yang lain tidak memiliki panji pangu dan hanya dapat mengandalkan pil dewa yang dapat memulihkan jiwa, dan pil dewa ini semuanya tak ternilai harganya. Apakah menurutmu ada kultifator yang rela menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk melatih jiwanya? Mendengar ini, Zouan tersenyum pahit dan mengangguk. Momo ngomong, alasan mengapa jiwanya bisa begitu mengerikan adalah karena panji pangu. Tanpa panji pangu, jiwanya tidak akan bisa pulih secepat itu. Momo ngomong, Xiaohei, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Zouan. Kau sudah pingsan selama setengah bulan, kata Xiaohei. Apa, Anda sebenarnya sudah pulih selama setengah bulan? Zouan terkejut dan segera menatap Xiaohei. Xiaohei merentangkan tangannya dan berkata, Jika kau bertanya padaku tentang pertempuran antara ras manusia dan ras alien, aku sama sekali tidak tahu. Aku yang jagain kamu selama ini, dan gak keluar sama sekali. Lalu, di mana kita sekarang? Tanya Zouan dengan tenang. Kita sudah dekat dengan pintu kegelapan. Ku rasa berita bahwa kau telah memperoleh warisan dukun leluhur gong-gong sudah menyebar. Ku rasa tidak akan ada ras manusia atau alien yang datang ke pintu kegelapan lagi. Kata Xiaohei. Zouan mengangguk. Keputusan Xiaohei benar. Pintu kegelapan memiliki batasan yang kuat. Para kultifator di atas alam master penciptaan tidak dapat masuk. 3064 Posisi Zouan mengeluarkan jimat biokomunikasi dari pinggangnya. Dia berencana untuk mengirim pesan kepada Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng untuk menanyakan kabar mereka. Dia juga ingin tahu apakah perang antara ras manusia dan ras alien telah berakhir. Setelah mengirim pesan, Zouan menunggu dalam diam selama beberapa saat sebelum jimat biokomunikasi menyala. Zouan meliriknya dan melihat bahwa itu adalah balasan Yao Xiangjun. Dalam balasannya, Yao Xiangjun memberitahu Zouan agar tidak khawatir tentang dirinya dan Jiang Qisheng. Mereka baik-baik saja dan telah kembali ke kam antariksa. Adapun perang antara ras manusia dan ras alien, konon katanya sangat tragis. Ras manusia dan ras alien telah menderita banyak korban jiwa. Dua dari empat kubu luar angkasa ras manusia telah ditaklukkan oleh ras alien. Yaitu kubu timur dan kubu utara. Karena kedua belah pihak telah menderita kerugian besar, empat master dao dari ras manusia, dewa perang dari ras penyihir, serikat Yangshe, dan tetua agum dari ras Phoenix Muyu telah menandatangani perjanjian. Selama seribu tahun berikutnya, ras manusia dan ras alien tidak diizinkan untuk memulai perang skala besar. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, mereka akan dikutuk oleh sumpah dao surgawi. Zuawan melihat pesan di jimat geokomunikasi. Dia bisa melihat ketidakberdayaan dalam ekspresi Yao Xiangjun saat dia mengirim pesan ini. Medan perang Star Wars merupakan penghalang alami yang memisahkan wilayah surgawi suanmi dan wilayah surgawi primitif. Itu juga merupakan penghalang terakhir antara wilayah surgawi suanmi dan wilayah surgawi primitif. Namun kini, separuh dari empat kam luar angkasa umat manusia telah ditaklukkan oleh ras alien. Ini merupakan penghinaan mutlak bagi umat manusia. Momong-omong, Zuawan tidak punya banyak perasaan terhadap suanmi heavenly domain. Lagipula, dia baru berada di suanmi heavenly domain selama beberapa ratus tahun. Terlebih lagi, ia pernah dikejar oleh sekte mayat yin 10 ekstrim di wilayah surgawi suanmi dan dihianati oleh aliansi abadi Araipil ke penjara darah. Oleh karena itu, Zuawan tidak memiliki kesan yang baik tentang wilayah surgawi suanmi, apalagi rasa memiliki. Akan tetapi, meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki yang besar terhadap domain surgawi suanmi, dia semakin membenci ras alien yang tidak masuk akal itu. Dalam peperangan antara ras manusia dan ras alien, dia secara alami berdiri di pihak ras manusia. Dia tidak ingin ras alien memperoleh hasil apapun. Sekarang kam luar angkasa timur dan utara telah diserbu oleh ras alien, Zuawan sangat tidak senang. Namun, Zuawan juga tahu bahwa betapapun tidak senangnya dia, dia tidak dapat mengubah situasi pertempuran saat ini. Bagaimanapun, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan penguasa langit sebelumnya. Dalam pertempuran antara ras manusia dan ras asing ini, dia hanyalah umpan meriam. Tampaknya perang antara ras manusia dan ras alien telah berakhir. Nak, apakah kamu berencana untuk kembali ke perkemahan? Atau apakah kamu? Xiaohei menatap Zuawan dan ragu-ragu. Dia sudah tahu tentang Mu Cheng Sui. Melihat kepribadian Zuawan, dia takut dia akan pergi ke orang-orang Phoenix di alam surga primitif. Saya berencana untuk kembali ke Steri Sky Camp terlebih dahulu. Poin saya seharusnya cukup untuk ditukar dengan ramuan surgawi di Steri Sky Tower. Mungkin Steri Sky Tower memiliki ramuan surgawi yang saya butuhkan. Kata Zuawan serius. Momong-momong, bukankah kau menangkap orang-orang Saint Phoenix? Orang suci memiliki status tinggi di alam surga primitif. Dia pasti tahu geografi alam surga primitif seperti punggung tangannya. Karena kamu belum pernah ke alam surga primitif, kupikir kamu bisa mendapatkan beberapa informasi dari orang suci tentang geografi alam surga primitif. Xiaohei tiba-tiba berkata. Zuawan mengangguk. Dengan sebuah pikiran, dia membawa Xiaohei ke dunia luar. Di dunia luar, matahari, bulan, dan bintang-bintang berotasi. Matahari terbit dan terbenam silih berganti. Gunung-gunung, bukit-bukit, padang rumput, gurun-gurun, dan berbagai bentuk lahan lainnya dapat terlihat di mana-mana di dunia luar. Dunia luar tampak lebih besar daripada banyak planet, yang memiliki kehidupan. Dunia luar bahkan lebih hidup dan penuh vitalitas. Zuawan tiba di sebuah lembah yang dipenuhi bunga tulip. Di kedalaman lembah, ada sebuah danau yang jernih dan besar. Di tengah danau, ada sebuah pulau yang agak besar. Ada sebuah vila yang cukup mewah di pulau itu. Zuawan melirik vila di pulau itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepertinya Goslume dan Yin Wuxi benar-benar tahu cara menikmati hidup. Xiaohei menyilangkan kaki kecilnya di depan dadanya, mengangkat dagunya, dan berkata dengan bangga, aku meminta mereka berdua untuk membangun vila ini di pulau ini. Ini untukku agar terhindar dari panas. Zuawan menatap Xiaohei tanpa berkata apa-apa. Orang ini hanyalah pedang dewa. Dia sama sekali tidak merasa seperti manusia, namun dia tanpa malu-malu menyombongkan diri bahwa dia perlu melarikan diri dari panasnya. Dia benar-benar sudah muak dengan orang ini. Dua sosok terbang keluar dari vila dan mendarat di depan Zuawan. Mereka dengan hormat menyapanya sebagai guru. Keduanya adalah Goslume dan Yin Wuxi. Zuawan menganggup dan berkata, bagaimana kabar orang-orang Sein Phoenix? Sang Santo ada di dalam. Kami telah menjaganya selama ini. Kami tidak berani lengah sedikitpun. Yin Wuxi dan Goslume dengan hati-hati menuntun Zuawan ke vila di pulau itu. Di dalam ruangan terpencil itu, Zuawan menatap sosok cantik di depannya dengan punggung menghadapnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, Sein? Orang suci itu berbalik dan menatap Zuawan dengan penuh kebencian. Berkatmu, garis keturunan tubuh Phoenix 99 milikku telah diekstraksi olehmu, dan kultifasiku terus menurun. Sekarang, kultifasiku telah disegel olehmu, dan aku berada dalam tahanan rumah di sini seperti burung dalam sangkar. Apakah menurutmu aku baik-baik saja? Di sini ada gunung dan sungai, dan bahkan ada orang yang melayani Anda. Lingkungannya juga sangat terpencil dan elegan. Berapa banyak orang yang memimpikannya tempat seperti ini? Anda masih belum puas dengan semua ini. Zuawan duduk santai di kursi kayu dan menyilangkan kakinya seraya berbicara sembrono. Sang santo menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, kau tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Kau di sini karena dikejar oleh tetua Hong. Sekarang, kau punya permintaan, kan? Asalkan kau mengembalikan garis keturunan tubuh Phoenix 99 kepadaku, berlutut di hadapanku, bersumpah setia kepadaku, dan menjadi anjingku, aku dapat memohon keringanan hukuman atas namamu di hadapan tetua Hong dan mengampuni nyawa anjingmu. Sang Sain yakin akan kemenangannya. Saat dia melarikan diri, dia tahu bahwa Elder Hong pasti akan mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah Sain dari suku Phoenix. Dia memiliki posisi khusus di klan, dan Elder Hong tidak akan meninggalkannya. Namun, yang membuat orang suci sedikit cemas adalah bahwa Penatua Hong baru sekarang mencari Zuawan. Itulah sebabnya Zuawan datang untuk memintanya memohon untuknya. Tamparan. Sayangnya, setelah Sain selesai berbicara, dia merasakan pipinya terbakar. Dia langsung jatuh ke tanah dan menutupi wajahnya dengan tangannya sambil menatap pemuda acuh-ta'acuh di depannya dengan tak percaya. Hai orang suci, lebih baik kau tahan sikap sombongmu itu di hadapanku, karena aku paling benci sikap seperti ini. Juga, beberapa tebakanmu benar. Tetua Hong yang kau sebutkan, yang juga merupakan tetua kedua klan Phoenix, memang mencoba membunuhku karena dirimu. Agar dapat lolos dari kejarannya, aku menyerahkan kartu trufku yang paling penting. Kartu truf itu sangat berharga. Hidupmu tidak seberharga hidupku. Kalau aku tidak punya pertanyaan, aku pasti sudah membunuhmu karena ucapanmu tadi. Lain kali kau bicara, sebaiknya kau jelaskan posisimu. Kau tawananku sekarang. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya pikiranku. Jangan pikir aku tidak berani membunuhmu hanya karena kau adalah orang suci dari klan Phoenix. 3065 Pria Bungkuk Tetua Hong mencoba membunuhmu. Bagaimana kau berhasil melarikan diri? Sang Santa melupakan rasa sakit di pipinya saat dia menatap Zua Wen. Dia sangat menyadari kekuatan tetua Hong. Bahkan di alam surga primitif, dia tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Saat itu, Seng Ki Yin, Siang Puyu, dan An Sao Jin, tiga ahli Sky Piercing, telah bergabung untuk melawan Elder Hong. Pada akhirnya, mereka ditindas oleh Elder Hong. Kenali situasimu saat ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Suara Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sang Saintes gemetar saat melihat niat membunuh di mata Zua Wen. Ia akhirnya menyadari bahwa ia bukan lagi Saintes yang agung dan perkasa dari klan Phoenix. Ia kini hanyalah tawanan pemuda dari klan manusia ini. Apa yang ingin kau tanyakan? Sang Saintes memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya dengan suara rendah. Aku butuh peta geografis kasar alam surga primitif, peta rute menuju suku Phoenix, dan metode untuk memasuki alam surga primitif. Kata Zua Wen dengan tenang. Kau ingin memasuki alam surga primitif. Sang wanita suci mendonga dengan heran dan mengamati Zua Wen. Ia bertanya-tanya apakah otak pemuda ini telah ditendang oleh seekor keledai. Seorang manusia biasa benar-benar ingin memasuki alam surga primitif. Itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, tak lama kemudian, sang wanita suci itu sangat gembira. Ia tahu bahwa jika manusia ini benar-benar ingin memasuki alam surga primitif, itu pasti akan menguntungkannya. Rasa kekuatan manusia terlalu sensitif terhadap makhluk non-manusia. Setiap manusia yang memasuki alam surga wipra sejarah akan menjadi tikus di jalan, dikejar oleh banyak makhluk non-manusia di alam surga wipra sejarah, dan akhirnya mati. Selama manusia ini mati di alam surga primitif, dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri darinya dan mendapatkan kembali garis keturunan tubuh Phoenix 99. Ini adalah kesempatan. Sang Santa menundukkan kepalanya, matanya memancarkan cahaya tajam. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Atau kamu tidak memiliki apa yang aku inginkan? Zuawan menatap Saintes yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Saintes. Namun, dia tidak keberatan. Kloningnya bukanlah manusia, melainkan anggota klan Devoring. Setelah memasuki alam surga sunyi agung, selama dia tidak memperlihatkan tubuh aslinya dan hanya memperlihatkan avatarnya, dia tidak akan seperti manusia lainnya yang akan dikejar dan dipukuli oleh semua orang. Ya, saya punya semua yang Anda sebutkan. Gadis suci itu buru-buru mengeluarkan selembar batu giok dan gulungan kulit domba dari cincin spiritualnya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Dia berkata, selembar batu giok ini mencatat lokasi geografis alam surgawi primitif dan pembagian pasukan. Gulungan kulit kambing berisi rute khusus menuju suku Phoenix. Juga, aku tahu jalan pintas untuk memasuki alam surga desolate agung. Bahkan jika kamu seorang manusia, selama kamu memasuki jalan pintas itu, kamu akan dapat memasuki alam surga desolate agung dengan lancar. Zuawan menyimpan lembaran giok dan gulungan kulit kambing itu. Setelah melihatnya sebentar, dia menyadari bahwa benda-benda itu tidak tampak seperti replika. Dia tahu bahwa Sang Saintes telah memberinya benda yang asli. Terima kasih. Zuawan menyingkirkan gulungan kulit kambing dan slip diok itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kapan kau akan pergi ke alam surga sunyi agung? Orang-orang Saintes of the Phoenix buru-buru bertanya setelah melihat Zuawan menyimpan slip diok dan gulungan kulit kambing. Apa? Apakah kau benar-benar ingin aku pergi ke alam surga yang sunyi? Zuawan menatap Saintes dan berkata dengan dingin. Tidak juga. Aku hanya bertanya dengan santai. Sang Saintes menoleh, mencoba menutupinya. Saat aku ingin pergi, aku akan membiarkanmu menunjukkan jalannya. Setelah mengatakan itu, Zuawan meninggalkan ruangan. Setelah memerintahkan Gosplume dan Yin Wuxi untuk menjaga Saintes, dia meninggalkan Xiaohei di dunia luar dan meninggalkan dunia luar. Setelah meninggalkan gua, Zuawan menemukan bahwa tempat ini memang reruntuhan di dekat pintu kegelapan, seperti yang dikatakan Xiaohei. Daerah di sekitar pintu kegelapan itu sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Setelah meninggalkan pintu kegelapan, Zuawan bergegas menuju pinggiran kota kuno kegelapan. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak mayat manusia dan ras asing. Namun, dia tidak melihat satu pun yang hidup. Manusia dan ras asing yang selamat mungkin sedang bernegosiasi dan menandatangani kontrak di Steri Sky Camp. Setelah meninggalkan kota kuno kegelapan, Zuawan langsung bergegas menuju perkemahan langit berbintang. Setelah beberapa saat, Zuawan diam-diam mendarat di dekat menara langit berbintang. Kedatangannya tidak terlalu menarik perhatian. Sebelum Zuawan datang ke Steri Sky Tower, dia telah mengubah penampilannya lagi. Kali ini, dia adalah seorang pria parubaya dengan kulit gelap. Selain itu, dia hanya memiliki aura penguasa abadi, jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Lagi pula, selama kurun waktu ini, ada kultifator lain seperti Zuawan yang telah kembali dari dunia luar. Pada saat ini, suasana di sekitar Steri Sky Tower sangat husuk. Pembatasan warna-warni yang awalnya dipasang di sekitar Steri Sky Tower semuanya telah dihapus. Dengan menara langit berbintang sebagai pusatnya, di antara keempat perkemahan langit berbintang, batasan perkemahan langit berbintang barat dan selatan agak rusak. Namun, batasan tersebut masih utuh. Bangunan-bangunan di perkemahan juga didirikan dengan rapi. Semua pembudidaya manusia berdiri di kedua perkemahan ini. Sedangkan untuk perkemahan langit berbintang timur dan utara, batasan permukaan perkemahan langit berbintang timur dan utara telah hancur total. Sebagian besar bangunan di dalamnya telah hancur. Tanahnya retak dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk. Perkemahan langit berbintang timur dan utara sangat besar. Namun, hanya ada mayat manusia di dalamnya. Tidak ada pembudidaya manusia yang berdiri. Sebaliknya, ada semua jenis ras asing dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sepertinya informasi yang dikirim oleh Suster Mudayau kepada Kubenar. Perkemahan langit berbintang timur dan utara benar-benar telah diambil alih oleh ras asing. Tampaknya kedua belah pihak akan menandatangani kesepakatan. Setelah Zuawan mendarat di menara langit berbintang, dia memandang sekelilingnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening seraya berpikir dalam hati. Zuawan tidak terlalu tertarik dengan perjanjian antara ras manusia dan ras asing. Yang paling menarik baginya sekarang adalah apakah ia dapat menukar ramuan ilahi penusuk surga di menara langit berbintang dengan token langit berbintang yang sekarang ia miliki sejuta poin. Memikirkan hal ini, Zuawan berjalan menuju menara langit berbintang. Alun-alun Steri Sky Tower dipenuhi orang. Namun, ketika Zuawan memasuki Steri Sky Tower, dia mendapati bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di dalamnya. Ada banyak konter di Steri Sky Tower. Di konter tersebut, ada spanduk besar berisi banyak informasi. Sebagian besar berisi informasi misi. Selama seseorang menyelesaikan misi pada spanduk, mereka akan dapat memperoleh poin yang sesuai. Tentu saja, poin yang diberikan untuk menyelesaikan misi jauh lebih sedikit daripada membunuh ras asing. Namun, menyelesaikan misi jauh lebih aman daripada membunuh ras asing. Banyak pembudidaya manusia suka menyelesaikan misi untuk memperoleh poin. Pada saat ini, pada dasarnya tidak ada manajer di konter di Steri Sky Tower. Mereka seharusnya pergi ke alun-alun untuk menyaksikan perjanjian antara ras manusia dan ras asing. Saya katakan, saudaraku, apa yang kau lakukan di sini? Ras manusia kita dan ras asing akan menandatangani perjanjian yang tidak adil. Ini adalah aib bagi ras manusia kita. Semua orang sudah keluar untuk menonton. Mengapa kamu masih berada di Menara Langit Berbintang? 3066 Seribu tahun tanpa bunga. Anda siapa? Tanya Zwa Wen. Aduh, aku hanya seorang penjaga gerbang, penjaga pintu masuk ke tingkat atas Menara Bintang. Pria bungkup itu tampak sangat antusias. Ia terkeke pada Zwa Wen dan melanjutkan, hari ini adalah hari yang penting. Aku rasa tidak akan ada yang menggunakan poin mereka untuk menukarkan barang-barang di Menara Bintang. Jadi, aku berencana untuk menutup pintu masuk dan keluar untuk melihat-lihat. Kamu harus pergi ke tingkat atas Menara untuk menukarkan barang-barang di Menara Bintang. Zwa Wen memandang pintu masuk yang tertutup di belakang pria bungkup itu dan bertanya dengan heran. Pria bungkup itu menatap Zwa Wen dengan aneh, seakan-akan sedang menatap alien, lalu berkata, Kaka, apakah kamu belum pernah menukarkan apapun di Menara Bintang sebelumnya? Zwa Wen berkata dengan malu, saya baru saja mendapatkan token Bintang Universal belum lama ini dan pergi keluar belum lama ini. Saya memiliki beberapa keuntungan dan baru saja kembali, jadi saya ingin menukarnya dengan sesuatu. Pria bungkup itu menatap Zwa Wen tanpa berkata apa-apa dan berkata, Saya katakan, Saudara, Anda baru saja mendapatkan token Bintang Universal belum lama ini, jadi seharusnya Anda tidak punya banyak poin, kan? Kamu harus tahu bahwa level terendah Menara Bintang berharga setidaknya seribu poin, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Kamu bisa kembali untuk bertukar setelah mengumpulkan lebih banyak poin. Ayo keluar dan lihat bagaimana negosiasinya. Pria bungkup itu tidak sabar untuk keluar dan melihat bagaimana negosiasi antara ras manusia dan ras asing berlangsung. Zwa Wen buru-buru menarik pria bungkup itu dan berkata, Saudaraku, aku sudah punya lebih dari seribu poin. Aku punya sesuatu yang sangat penting yang ingin aku tukarkan sekarang. Zwa Wen terburu-buru untuk menukar poin terutama karena dia merasa tidak aman berada di dekat Menara Bintang, dan dia punya banyak musuh di sini. Dia takut semakin lama dia tinggal di Menara Bintang, semakin besar kemungkinan dia akan terbongkar, jadi dia ingin menukarkannya dengan obat dewa tingkat surga sesegera mungkin dan pergi sesegera mungkin. Pria bungkup itu menatap Zwa Wen dengan sedikit kesal. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zwa Wen, aku sedang terburu-buru untuk melihat negosiasinya. Ini kunci pintu masuknya, buka pintunya sendiri. Tapi ingat untuk mengembalikan kuncinya kepadaku setelah selesai. Setelah selesai berbicara, pria bungkup itu melemparkan selembar giok kepada Zwa Wen dan berkata bahwa selembar giok ini berisi informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat bertukar di Sterry Sky Tower. Kemudian, dia bergegas meninggalkan Sterry Sky Tower. Zwa Wen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat melihat lelaki bungkup itu pergi. Setelah itu, indra ketuhanannya meluas ke dalam lembaran batu giok dan mengamati isinya dengan saksama. Potongan batu giok itu memang berisi informasi tentang tingkat atas Menara Langit Berbintang. Menara Langit Berbintang memiliki total sembilan lantai. Setiap lantai memiliki item dengan level yang sesuai. Misalnya, di lantai pertama, seseorang dapat menukarkan item untuk tahap pertama validasi DAO, ranah pertama DAO surgawi. Persyaratan minimum untuk masuk adalah seribu poin. Poin minimum yang dibutuhkan untuk ditukar dengan item primordial DAO di tingkat kedua adalah lima ribu poin. Pada tingkat ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, seseorang dapat menukarkan barang-barang dengan tingkat penciptaan, tingkat penciptaan, dan tingkat surga. Namun, persyaratan untuk ketiga level ini juga sangat tinggi. Level ketujuh membutuhkan setidaknya 200 ribu poin, sedangkan level kedelapan membutuhkan 500 ribu poin. Yang paling mengerikan adalah level kesembilan, yang membutuhkan 1 juta poin untuk masuk. Bahkan Zhongli Haoyan, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kontribusi langit berbintang, hanya dapat memasuki tingkat ketujuh menara langit berbintang. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat kedelapan. Setelah memperoleh pemahaman umum tentang sistem pertukaran Steri Sky Tower, Zhuawan mengeluarkan kunci dan membuka pintu ke lantai atas Steri Sky Tower. Ia melangkah masuk sambil memegang Steri Sky Token di tangannya. Rangkaian angka pada Steri Sky Token bahkan lebih menakjubkan. Zhuawan mengikuti langkah-langkah di belakang pintu dan berjalan lurus ke atas, melewati satu tingkat demi tingkat. Dia menemukan bahwa setiap level memiliki penghalang kuat yang mencegahnya memasuki level berikutnya. Namun, angka-angka pada token langit berbintang milik Zhuawan terlalu mempesona. Saat dia mendekati penghalang ini, Zhuawan pada dasarnya tidak menemui hambatan apapun. Dengan kata lain, di depannya, penghalang ini tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki level ke-9. Pada akhirnya, Zhuawan tiba di lantai 9. Ia melewati penghalang pintu masuk lantai 9 dan dengan lancar memasuki bagian dalam lantai 9. Bagian dalam lantai 9 tidak terlalu luas. Dinding di sekelilingnya agak bobrok dan berwarna abu-abu. Seolah-olah dinding di sekelilingnya ditumpuk dengan batu bata abu-abu. Di atas kepalanya ada kubah setengah lingkaran. Permukaan kubah itu seharusnya adalah sebuah lukisan. Namun, lukisan ini rusak parah. Zhuawan hanya bisa melihat samar-samar bahwa lukisan ini adalah lukisan seorang pria. Di depan pria itu ada sebuah masa hitam. Dia tidak tahu spesies apa mereka. Zhuawan merasa bahwa masa hitam itu lebih seperti pasukan ras asing. Namun, karena lukisan itu rusak parah, dia tidak dapat memastikan apakah itu pasukan ras asing atau bukan. Pada akhirnya, tatapan Zhuawan tertuju pada bagian tengah ruangan. Ada pilar kristal yang berkilau dan tembus pandang berdiri di sana. Permukaan pilar ini dipenuhi bintik-bintik cahaya biru. Pilar ini memiliki keindahan yang misterius. Ini seharusnya menjadi pusat pertukaran. Tatapan mata Zhuawan berubah serius. Dia telah melihat slip diok yang diberikan pria bungkuk itu dan tahu bahwa setiap lantai memiliki pusat pertukaran. Untuk menukar barang-barang di dalamnya, dia harus meletakkan token langit berbintangnya di posisi yang sesuai dengan pusat pertukaran. Dia melihat alur di kiri bawah pilar kristal. Alurnya kira-kira seukuran token langit berbintang. Zhuawan meletakkan Steri Sky Token di alur tersebut. Seketika, titik-titik cahaya biru yang mengalir pada pilar kristal tersebut menyatu menjadi sinar cahaya biru dan masuk ke antara kedua alis Zhuawan. Zhuawan memejamkan matanya. Sejumlah besar informasi muncul di benaknya. Semua informasi ini terkait dengan item kelas surga di tingkat ke-9. Informasi ini dibagi menjadi peralatan ilahi, jimat, susunan, pengobatan ilahi dan seterusnya. Zhuawan memilih kategori pengobatan ilahi. Ia menyadari bahwa hanya ada tiga jenis pengobatan ilahi. Ketiga jenis pengobatan ilahi ini semuanya adalah pengobatan ilahi kelas surga. Ketiga jenis obat ilahi ini adalah bambu pengumpul jiwa 6 yin, mata tanpa bunga seribu tahun, dan teratai hijau surgawi. Semuanya adalah obat ilahi kelas surga. Mata seribu tahun tanpa bunga adalah obat ilahi kelas surga yang dibutuhkan Zhuawan. Itu juga salah satu dari enam bahan yang dibutuhkan untuk meramupil suci kondensasi roh 6 keinginan. Sebenarnya dibutuhkan 1 juta 50 ribu poin. Untungnya, poin saya terbatas. Zhuawan melihat poin yang dibutuhkan untuk ditukar dengan mata tanpa bunga seribu tahun dan tidak bisa menahan senyum pahit. Obat ilahi kelas surga memang sangat mahal. Untuk mendapatkan 1 juta poin, dia telah mempertaruhkan nyawanya. Sekarang, dia telah menghabiskan semuanya. Yang membuatnya terdiam adalah 2 obat ilahi kelas surga lainnya bahkan lebih mahal daripada mata tanpa bunga seribu tahun. Ini berarti bahwa jika dia menukar kedua obat ilahi itu, dia mungkin tidak akan memiliki cukup poin. Zhuawan perlahan membuka matanya. Ia melihat laci di bawah pilar kristal di depannya. Di dalam laci itu, ada kotak giok hitam. 3067 Hak Istimewa Setelah menyimpan kotak giok, Zhuawan mengeluarkan token langit berbintang dari alur di bagian bawah pilar kristal. Yang mengejutkan Zhuawan adalah token langit berbintangnya telah berubah. Token langit berbintangnya awalnya berwarna giok, namun kini berubah menjadi warna langit berbintang. Seolah-olah langit berbintang menjadi latar belakangnya, dihiasi dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat cemerlang dan indah. Zhuawan mengambil Stary Sky Token dan mengamatinya dengan saksama. Ia menyadari bahwa selain warna Stary Sky Token yang berubah, angka-angka di bagian depan Stary Sky Token telah sepenuhnya menghilang. Kelihatannya baru saja dibuat dan belum ada ukiran apapun di atasnya. Hah, mungkinkah token langit berbintang akan berubah drastis setelah pertukaran? Zhuawan bingung. Dalam slip diok yang diberikan pria bungkuk itu, dia tidak melihat deskripsi perubahan token langit berbintang. Selamat, sayangku Longwen. Kamu adalah kultifator pertama yang berhasil mengumpulkan 1 juta poin sejak didirikannya Stary Sky Tower. Sebagai yang pertama dalam sejarah, Anda memiliki hak istimewa tertentu. Tiba-tiba, suara elegan bergema di angkasa. Zhuawan melompat ketakutan dan bergegas ke pintu masuk tingkat ke-9. Dia melihat sekeliling tingkat ke-9 dengan hati-hati. Suara itu muncul tiba-tiba. Zhuawan bahkan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Longwen sayang, jangan takut. Aku ada di tanganmu. Kamu terlalu gugup. Kamu menyakitiku. Suara elegan itu sedikit kaku. Saat itulah Zhuawan menyadari bahwa suara itu berasal dari token langit berbintang di tangannya. Pada saat ini, token langit berbintang meninggalkan tangan Zhuawan dan melayang di depannya. Permukaan token langit berbintang memiliki tekstur langit berbintang. Kau siapa? Zhuawan mengerutkan kening dan bertanya. Aku adalah roh pagoda dari menara langit berbintang ini. Saat menara langit berbintang pertama kali dibangun, Aku sudah ada. Suara itu melanjutkan. Begitu ya. Apa saja hak istimewa yang Anda sebutkan? Tanya Zhuawan penasaran. Hak istimewa ini memungkinkanmu untuk menggunakan kekuatan menara langit berbintang sekali saja. Suara itu terus terngiang di telinga Zhuawan. Zhuawan dengan hati-hati mengamati token langit berbintang yang melayang di depannya dan berkata dengan agak terdiam, Manfaat apa yang bisa aku dapatkan dari penggunaan energi menara langit berbintang? Aku rasa aku tidak membutuhkannya. Suara itu tiba-tiba terdiam, dan setelah waktu yang lama, Ia tampak menggertakkan giginya dan berkata, Apakah kamu tidak tahu apapun tentang menara langit berbintang? Tahukah Anda betapa berharganya hak istimewa ini? Zhuawan tersenyum polos dan mengangkat bahu. Saya baru saja datang ke medan perang Star Wars belum lama ini, Jadi saya belum pernah mendengar tentang menara bintang. Suara itu terdiam sekali lagi sebelum berkata tanpa daya, Aku akan menjelaskannya kepadamu dengan sederhana. Menara langit berbintang berisi banyak arah roh penembus surga dan batasan. Energi yang terkandung di dalamnya begitu mengerikan sehingga cukup untuk memusnahkan seperempat domain surgawi Suanmi. Katakan padaku, apakah tidak ada keuntungan bagimu untuk memiliki hak istimewa menggunakan energi menara langit berbintang? Pupil mata Zhuawan mengecil. Dia tidak menyangka energi yang terkandung di dalam menara langit berbintang begitu mengerikan hingga dapat memusnahkan seperempat wilayah surgawi Suanmi. Perlu diketahui bahwa Suanmi Heavenly Domain bukanlah salah satu dari delapan Heavenly Domain utama. Itu adalah Heavenly Domain yang sangat luas dan sangat besar. Itu sangat luas dan memiliki banyak sekali bidang dan dunia. Ada banyak sekali makhluk hidup, hampir tak terhitung jumlahnya. Hanya wilayah Tuan Rumah saja yang memiliki lima pasukan tingkat istana Dao, dan para pemimpin dari kelima pasukan tingkat istana Dao ini semuanya adalah master penembus langit tahap awal. Ini hanya wilayah Tuan Rumah, wilayah surgawi Suanmi masih memiliki tiga wilayah surgawi utama lainnya. Dengan kata lain, jika energi menara langit berbintang meletus, itu dapat memusnahkan seluruh wilayah Dao Timur. Seberapa kuat energi itu untuk mencapai ini? Kamu bilang aku punya hak istimewa untuk menggunakan energi menara langit berbintang. Apa yang harus kulakukan untuk menggunakannya? Suawan sedikit bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sangat mudah. Jika kau membutuhkannya, katakan saja, aku membutuhkanmu, pada token langit berbintang di tanganmu. Aku akan mendengar panggilanmu dan mengizinkanmu menggunakan energi menara langit berbintang sekali. Itu benar. Kamu hanya dapat menggunakannya di dekat Steri Sky Tower. Jika kamu meninggalkan jangkauan Steri Sky Tower, itu tidak akan berfungsi bahkan jika kamu berteriak, aku membutuhkanmu. Suara itu berhenti tiba-tiba pada titik ini. Suawan tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar perlu mengatakan, aku membutuhkanmu, untuk menggunakan hak istimewa ini. Itu adalah slogan Chu Nipyu. Namun, sungguh suatu anugerah bisa memiliki hak istimewa seperti itu. Setidaknya Suawan tahu bahwa keselamatannya terjamin saat berada di dekat menara langit berbintang. Lagipula, suara itu mengatakan bahwa energi di dalam menara langit berbintang memiliki kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan seperempat wilayah surgawi Suanmi. Suawan mengamati lagi secara mendalam ruangan di lantai sembilan sebelum meninggalkan pintu masuk dan menuruni tangga. Sekarang karena dia tidak punya poin lagi di Steri Sky Token miliknya, dia tidak bisa memasuki pusat pertukaran manapun di Steri Sky Tower. Tentu saja, dia harus turun. Setelah meninggalkan menara langit berbintang, Suawan segera menemukan pria bungkup itu. Pria bungkup itu berdiri di sebuah alun-alun tak jauh dari menara langit berbintang. Ia menatap lurus ke depan seakan-akan sedang menatap musuh bebuyutan. Suawan menghampiri pria bungkup itu dan menyapanya. Setelah mengembalikan kunci kepadanya, tatapannya mengikuti arah pandangan pria bungkup itu dan tertuju ke arah perkemahan timur. Di kubu timur, persatuan Lidah Yang dan Muyu memimpin sekelompok elit ras asing menuju menara langit berbintang. Di bagian utara dan barat menara langit berbintang, keempat Daolord juga berjalan perlahan, dikelilingi oleh para pembudidaya ras manusia. Di antara keempat Daolord, Daolord Timur, Tan Sing Hua, terluka parah. Langkah kakinya agak lemah dan dia ditopang oleh yang lain. Awalnya, para Daolord lainnya ingin Tan Sing Hua kembali dan memulihkan diri. Namun, Tan Sing Hua bersikeras datang untuk menandatangani perjanjian dengan ras asing. Para kultifator manusia lain di belakangnya mendesah dalam hati ketika melihat keadaan Tan Sing Hua yang menyedihkan. Alasan Tan Sing Hua terluka parah terutama karena Dewa Perang dari Suku Penyihir, Persatuan Lidah Yang, terlalu menakutkan. Meskipun Persatuan Lidah Yang dan Tan Sing Hua sama-sama berada di tahap tengah alam penghubung surga, Persatuan Lidah Yang sudah berada di puncak tahap tengah alam penghubung surga. Kekuatan tempurnya hampir tak tertandingi di alam surga Eldritch. Tan Sing Hua hanya mampu bertahan selama seratus ronde di bawah serangan Persatuan Lidah Yang. Ia hampir dipukuli sampai mati. Jika Tan Sing Hua tidak memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa, dia pasti sudah mati di tangan Persatuan Lidah Yang. Setelah Tan Sing Hua terluka parah, Kam Timur tidak bertahan lama sebelum diambil alih oleh Persatuan Berlidah Yang. Kemudian, Persatuan Berlidah Yang menyerang lagi dan membantu ras asing lainnya untuk mengambil alih Kam Utara. 3068. Perundingan. Awalnya, ras asing tidak berniat bernegosiasi dengan ras manusia. Namun, mereka tidak melanjutkan serangan karena mereka takut dengan kekuatan menara langit berbintang. Menara langit berbintang adalah fondasi umat manusia di medan perang langit berbintang. Generasi master pencapai surga telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Itu adalah harta karun umat manusia. Energi yang terkandung dalam menara langit berbintang sangat mengejutkan. Begitu umat manusia mengerahkan seluruh kemampuan dan menggunakan menara langit berbintang, semua ras asing yang menyerang akan mati. Namun, umat manusia tidak berani melakukannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Ini karena energi Steri Sky Tower hanya dapat digunakan satu kali. Setelah itu, menara langit berbintang akan hancur total, dan umat manusia akan kehilangan fondasi dan perlindungan terakhir mereka di medan perang langit berbintang. Baik ras manusia maupun ras asing tahu betapa kuatnya menara langit berbintang, jadi mereka tidak berani bertarung sampai mati. Hal ini terutama berlaku bagi ras asing. Mereka telah menghancurkan dua kam luar angkasa milik ras manusia, yang merupakan keuntungan besar. Hal ini dikarenakan ras asing dapat memanfaatkan perkemahan luar angkasa timur dan utara untuk terus-menerus menyerang daerah Dao Utara dan daerah Tuan Rumah di daerah Surgawi Suanmi. Sebuah meja bundar besar telah disiapkan di bawah menara langit berbintang. Ada empat kursi di kedua sisi meja bundar. Keempat Master Dao duduk di satu sisi meja bundar. Yang Jiao, Muyu, dan para pemimpin dari dua ras lainnya duduk di sisi lainnya. Delapan dari mereka duduk saling berhadapan. Empat Master Dao, menandatangani perjanjian ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah Anda buat selama bertahun-tahun ini. Saya seharusnya memujimu. Setelah Yang Jiao duduk, dia tertawa keras dan bertepuk tangan. Suaranya sangat arogan dan keras. Para kultifator manusia di sekitar menara langit berbintang semuanya menatap tajam ke arah Yang Jiao. Orang ini terlalu sombong. Muyu duduk di samping Yang Jiao sambil tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan gulungan emas. Dia berkata, ini adalah perjanjian khusus. Empat Master Dao, lihat baik-baik. Keempat Master Dao mengambil gulungan itu dan melihatnya sekilas. Wajah mereka langsung berubah muram. Master Dao Timur, Tan Singhua, membanting meja dan berkata, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Kami sepakat untuk menyerahkan dua perkemahan luar angkasa, tetapi kami tidak mengizinkanmu menggunakan jalur menuju wilayah surgawi Suanmi. Kami telah memutuskan untuk menutup jalur itu. Kalian ras asing hanya dapat bergerak di kam luar angkasa. Tiga Daolord lainnya juga menatap dingin ke arah Muyu dan persatuan Yang Jiao. Senyum di wajah Muyu tidak berubah, tetapi tatapannya dingin saat dia berkata, kedua kam luar angkasa ini telah kita taklukkan, jadi itu adalah wilayah kita. Jika kalian tidak memohon belas kasihan, kita tidak hanya akan memiliki dua kam luar angkasa, tetapi empat. Keempat Daolord terdiam. Momomomong, mereka memang yang mengusulkan bencatan senjata. Bagaimanapun, aku tidak akan menyetujuinya. Paling buruk, kita akan mengaktifkan semua energi di menara langit berbintang dan menghancurkan semua yang ada di sini hingga rata dengan tanah. Kita semua akan mati bersama. Tan Singhua jelas sangat gelisah. Dia berdiri dan menatap dingin ke arah Muyu dan kombinasi lidah domba. Muyu mengerutkan kening dan hendak membalas ketika harmoni lidah domba menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kami bukan orang yang tidak masuk akal. Saya dapat mempertimbangkan persyaratan Anda, tetapi sebelum kita menandatangani perjanjian, saya punya permintaan kecil. Asalkan Anda dapat memenuhi permintaan kecil saya ini, saya akan dengan senang hati mempertimbangkan usulan Anda. Tan Singhua menenangkan diri dan kembali ke tempat duduknya. Ketiga Daolord lainnya juga menunjukkan tatapan penuh harap. Tan Singhua bertanya, ada apa? Harmoni lidah domba tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke peringkat kontribusi universal yang sangat besar di alun-alun di depan menara langit berbintang. Dia berkata, peringkat kontribusi universalmu memiliki seseorang yang bernama Long Wen, kan? Aku menginginkan pemuda dari ras manusia ini. Selama kau memberiku Long Wen, aku bisa menyetujui syaratmu untuk menutup jalur antara dua kam luar angkasa. Keempat Daolord mengerutkan kening saat mendengar kata-kata harmoni lidah domba, dan manusia di belakang mereka menjadi gempar. Ekspresi Jiang Qisheng, Yao Xiangjun, Zhongli, Hao Yan, dan lainnya yang pernah berhubungan dengan Zouan berubah drastis. Mereka benar-benar penasaran, mengapa harmoni lidah domba menanyakan nama Long Wen? Menurut pengetahuan mereka, harmoni lidah domba belum pernah melihat Long Wen sama sekali. Keempat Daolord pun bingung, tetapi mereka juga ragu-ragu pada saat yang sama. Mereka belum pernah melihat Long Wen sebelumnya, tetapi mereka memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Ini karena poin Long Wen telah meroket sebanyak satu juta dalam sekejap, dan telah menyebabkan kehebohan dalam tim umat manusia. Keempat Daolord menduga bahwa Long Wen mungkin telah membunuh seorang master pencapai surga dari ras alien, dan mereka tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali seumur hidup di ras manusia. Jika mereka punya kesempatan, mereka berencana untuk bertemu Long Wen dan memberikan bimbingan kepada junior yang jenius tersebut. Namun, mereka tidak menyangka bahwa harmoni lidah domba akan meminta Long Wen sebelum menandatangani perjanjian. Zua Wen, yang berdiri di samping pria bungkuk di Alun-Alun, menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah harmoni lidah domba. Dia tahu bahwa harmoni lidah domba mencarinya terutama karena mereka menginginkan warisan dukun leluhur gonggong. Momong-omong, suku dukun adalah keturunan langsung dari dukun leluhur, dan mereka lebih peduli dengan mayat dukun leluhur daripada siapapun. Zua Wen tidak terkejut bahwa harmoni lidah domba datang mencarinya. Namun, ia merasa aneh bahwa suku dukun tidak terlihat di antara ras alien ketika berita tentang mayat leluhur dukun gonggong tersebar di kota kuno kegelapan. Mungkinkah suku dukun mengira berita itu palsu, jadi mereka tidak mengirim siapapun. Sekarang berita itu telah terkonfirmasi dan telah diperolehnya, Zua Wen, mereka mengajukan suatu syarat untuk menangkapnya, Zua Wen. Dugaan Zua Wen benar, suku dukun selalu percaya pada ramalan para pendeta suku bahwa mayat dukun leluhur hanya akan muncul di alam surgawi primitif, jadi mereka secara tidak sadar mengira bahwa berita tentang mayat dukun leluhur di kota kuno kegelapan itu palsu. Namun, kali ini mereka salah perhitungan. Mengalahkan Zua Wen sebenarnya adalah obat untuk harmoni lidah yang tentu saja, Zua Wen juga tahu bahwa harmoni lidah domba memiliki niat dari orang-orang Phoenix untuk menangkapnya. Bagaimanapun, saintes orang-orang Phoenix masih ada di tangannya, dan orang-orang Phoenix tidak dapat mengabaikan masalah ini. Long Wen itu tidak menyinggungmu, kan? Kenapa kau menginginkannya? Tanya Tan Sing Hua dengan wajah muram. Harmoni lidah domba tersenyum, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Tan Sing Hua akan menanyakan pertanyaan ini. Mereka menunjuk Mu Yu di samping mereka dan berkata, ini adalah tetua agung dari suku Phoenix. Saya pikir kalian semua mengenalnya. Alasan saya mengajukan permintaan ini adalah karena Long Wen telah bertindak terlalu jauh dan menculik wanita suci suku Phoenix. Tetua agunglah yang meminta saya untuk mengajukan permintaan ini. Long Wen itu hanyalah manusia biasa. Aku yakin keempat Daolort akan memenuhi permintaan kecilku. Si kombinasi berlidah yang tersenyum tipis, tampak sangat sopan, dan senyumnya bahkan mengandung sedikit ejekan. 3069 Terpapar Oh, Dao Master Tan, apakah Anda yakin bahwa Long Wen sepenting itu dibandingkan dengan keselamatan para kultifator di wilayah surgawi Suan Mianda. Dia hanya seorang junior. Selama kau menyerahkannya, kami bersedia membiarkan umat manusia menutup jalur antara kam timur dan utara. Kombinasi berlidah yang berkata dengan acuh tak acuh. Ini sudah menjadi kompromi terbesar yang bisa dilakukan ras asing kita. Tidak bisakah kau menyerahkan satu orang saja. Muyu, yang duduk di samping kombinasi berlidah yang mencibir. Tan Singhua sangat marah hingga dia ingin membanting meja lagi, tetapi dihentikan oleh Master Dao Barat, Elefe Ye Liang. Tan Tua, kita harus membicarakan ini dengan baik. Bagaimanapun, Long Wen adalah orang asing yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Meskipun dia tiba-tiba naik ke puncak peringkat kontribusi universal, dia benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan para kultifator di wilayah surgawi Suan Mi kita. Kamu harus mempertimbangkan ini dari sudut pandang mayoritas. Elefe Ye Liang mengirimkan suaranya ke Tan Singhua. Ya, Tan Tua, tenanglah. Kami sedang bernegosiasi dengan ras asing sekarang. Ini bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Master Dao Utara, Yao Jianhua, juga menyampaikan suaranya. Mata Tan Singhua berkedip, dia duduk dan akhirnya tenang. Keempat Master Dao mulai membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Suara mereka sangat pelan, dan banyak manusia yang berdiri di sekitar dan mengamati pada dasarnya tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh keempat Master Dao. Zua Wen, yang berdiri di samping pria bungkuk itu, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Ketika Tan Singhua dihentikan oleh Elefe Ye Liang, dia sudah menduga bahwa keempat Master Dao siap berkompromi dan menyetujui permintaan kombinasi lidah yang... Lagi pula, Long Wen, yang menyamar sebagai dirinya, tidak memiliki rasa keberadaan sebelumnya. Dia tidak memiliki hubungan dengan keempat Master Dao dan bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Ia tidak menyangka kalau keempat Master Dao akan mengorbankan kepentingan umat manusia demi seorang jenius yang bahkan belum pernah mereka temui sebelumnya. Sebenarnya, pilihan paling bijak bagi Zua Wen adalah meninggalkan Steri Sky Tower sekarang. Namun, Zua Wen juga tahu bahwa saat ini adalah saat yang paling berbahaya baginya untuk meninggalkan Steri Sky Tower. Pada saat yang genting ini, semua manusia memperhatikan penandatanganan perjanjian antara kedua ras. Namun, dia meninggalkan Steri Sky Tower sendirian. Itu terlalu tiba-tiba, selama seseorang tidak bodoh, orang akan curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Sambil mendesah pelan, Zua Wen hanya bisa terus berdiri di tempatnya dan berharap tak seorang pun bisa mengetahui penyamarannya. Mendesah. Tampaknya Long Wen akan dijual. Namun, Long Wen terlalu sombong. Dia benar-benar menangkap saintes dari orang-orang Phoenix. Bukankah dia hanya mencari masalah? Pria bungkuk itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia menatap Zua Wen dan berkata, Saudaraku, kamu masuk ke lantai berapa menara bintang untuk menukar sesuatu. Hal-hal di pagoda langit berbintang ini pasti cukup bagus. Saya tidak punya banyak poin, jadi saya hanya bisa masuk ke lantai pertama. Namun, barang-barang di dalamnya memang kelas atas. Itu benar-benar membuka mata saya. Sayang sekali saya tidak punya cukup poin. Jika saya punya, saya benar-benar ingin menukar semua yang ada di dalamnya. Zua Wen mengacungkan jempol. Pria bungkuk itu menyeringai dan berkata, Tentu saja, segala sesuatu yang diproduksi oleh Steri Sky Tower memiliki kualitas tinggi. Barang-barang yang benar-benar bagus ada di lantai sembilan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang pernah memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ke sembilan. Oh, aku salah. Sekarang ada satu orang, dan dialah orang nomor satu di daftar kontribusi universal, Long Wen. Sayang sekali orang ini menyinggung suku asing dan sekarang berada dalam situasi yang genting. Kalau tidak, masa depan orang ini tidak akan terbatas. Pada titik ini, pria bungkuk itu menggelengkan kepalanya. Zua Wen dapat dengan jelas melihat kebencian dan ketidakpuasan di mata pria ini. Tampaknya pria ini masih memiliki rasa keadilan. Konon katanya ada barang bagus di lantai sembilan. Kakak, tahukah kamu barang apa saja yang ada di lantai sembilan selain barang kelas melampaui surga? Zua Wen berpura-pura penasaran dan bertanya. Oh, selain item Transcending Heaven Great, ku dengar dari penjaga gerbang generasi sebelumnya bahwa orang yang bisa memasuki lantai sembilan adalah orang yang sangat menakjubkan dan akan dikenali oleh Steri Sky Pagoda. Namun, ini hanya rumor. Tidak bisa dipercaya, kata pria bungkuk itu. Zua Wen mengangguk. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicaranya, keempat Master Dao di meja bundar di depan mereka telah menyelesaikan diskusi mereka. Orang yang berbicara kali ini adalah Master Dao Utara, Yao Jianyuan. Tatapan Yao Jianyuan serius. Ia menatap kombinasi lidah yang dan berkata, kami setuju dengan permintaanmu. Namun, ada masalah. Kami belum melihat Long Wen, jadi kami tidak bisa menyerahkannya sekarang. Kombinasi lidah yang tersenyum dan berkata, keempat Master Dao tidak perlu khawatir tentang hal ini. Mu Yu adalah tetua agung dari suku Phoenix. Karena Long Wen begitu berani menangkap Saintes dari suku Phoenix, garis keturunan Mu Yu beresonansi dengan garis keturunan Saintes. Jika Long Wen berada dalam jangkauan pagoda langit berbintangmu, maka aku pikir Mu Yu akan dapat menemukannya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari umat manusia yang akan menghentikan kita untuk menangkap Long Wen. Keempat Master Dao itu menatap Mu Yu dengan heran. Setelah ragu sejenak, mereka semua mengangguk. Karena keempat Master Dao telah setuju, tetua agung, sekarang giliranmu. Kombinasi berlidah Yang dan para pemimpin suku asing lainnya berdiri. Setelah berjabat tangan dengan keempat Master Dao, mereka tersenyum dan menatap Mu Yu. Serahkan saja padaku, selama Sang Saintes tersembunyi di dunia penyimpanan Long Wen, aku akan bisa merasakannya melalui garis keturunannya. Mu Yu mengangguk dan memejamkan mata indahnya. Tangan rampingnya berada di depan dadanya saat dia membuat segel tangan dan memberi isyarat. Sebuah susunan sihir berwarna darah muncul di atas kepala Mu Yu. Susunan sihir ini dibentuk oleh darah segar. Darah itu sangat aneh. Darah itu benar-benar terbakar dan mendidih seperti api. Aneh sekali. Zua Wen, yang berdiri di samping pria bungkup itu, tak kuasa untuk tidak menyipitkan matanya. Ini karena saat susunan sihir berwarna darah itu muncul, ia menyadari bahwa Sang Sain, yang terpenjara di dunia luar, bertingkah aneh. Di dunia luar, tempat tinggal kecil di pulau itu tiba-tiba meledak. Gelombang energi berwarna darah membumbung tinggi ke langit. Yin Wuxi dan Gos Lume memuntahkan darah dan terlempar keluar dari kediaman kecil itu. Mereka jatuh ke danau dan menatap sosok cantik yang berdiri di pulau itu dengan kaget. Seluruh tubuhnya terbungkus energi darah. Mereka sedang bercocok tanam di luar rumah ketika tiba-tiba rumah itu meledak. Akibat ledakan itu mendorong mereka menjauh, dan Saintes, yang berada di dalam rumah, menjadi seperti ini. Suara teriakan burung Phoenix bergema. Suara ini renyah dan enak didengar. Suaranya seolah menembus segalanya. Suara itu menembus danau, menyebar ke pegunungan, melampaui dunia luar, dan langsung mencapai menara langit berbintang. Pria bungkup itu langsung ketakutan mendengar teriakan burung Phoenix yang nyaring itu dan mundur. Ia menatap sosok di depannya dengan kaget. Sosok itu baru saja berbicara dan tertawa bersamanya. Apa yang terjadi? Pria bungkup itu jelas tidak mengerti situasinya. Semua kultifator di sekitar alun-alun menjauh dari teriakan burung Phoenix yang memekatkan telinga. Seolah-olah orang ini adalah wabah. Teriakan burung Phoenix semakin keras. Suaranya semakin keras, seakan-akan tidak akan pernah berhenti. 3070 Gayung bersambut. Zuawan berdiri diam di tempat saat suara burung Phoenix yang jernih dan merdu terus terdengar dari sisi Zuawan. Seolah-olah ada burung Phoenix hidup yang tersembunyi di dalam tubuh Zuawan. Muyu perlahan menurunkan tangannya yang ramping saat matanya yang indah tertuju pada Zuawan. Ekspresinya sangat dingin. Kamu Longwen, kan? Harmoni lidah yang bertanya dengan acu-ta'acu sambil menatap Zuawan dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Keempat Master Dao berdiri dan tatapan mereka juga tertuju pada Zuawan. Namun, keempatnya secara kolektif menjadi bisu. Setelah menyetujui permintaan Harmoni Lidah yang untuk menyerahkan Longwen, mereka sudah berdiri di sisi berlawanan dari Longwen. Sekarang, Longwen sebenarnya masih bersembunyi di sekitar pagoda langit berbintang dan secara pribadi menyaksikan mereka menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk dijual keras asing. Mereka juga tahu bahwa keempat Master Dao secara tidak langsung berselisih dengan Longwen. Zuawan mendesah pelan dalam hatinya. Tampaknya dia masih meremehkan orang-orang Phoenix. Awalnya dia berpikir bahwa menyembunyikan gadis suci orang-orang Phoenix di dunia luar akan menjadi rencana yang sempurna. Sekarang, tampaknya gadis suci telah menjadi pelacak bergerak yang mengungkapnya. Indra keilahiannya memasuki dunia luar dan melihat bahwa gadis suci telah pingsan setelah mengeluarkan teriakan burung Phoenix yang jelas dan merdu. Ghost Lume dan Yin Wuxi dengan patuh menjaga gadis suci yang tak sadarkan diri. Harmoni berlidah yang sedikit tidak senang ketika melihat Zuawan terdiam. Tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan pertama-tama melirik keempat Master Dao. Keempat Daolord secara naluriah mengalihkan pandangan mereka saat bertemu dengan pandangan Zuawan. Tatapan mata Zuawan sedikit bergeser dan jatuh pada harmoni lidah yang sambil berkata perlahan, Iya. Saya Long Wen. Zuawan tahu bahwa identitasnya telah terungkap, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Pengakuan Zuawan menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Di antara mereka, ekspresi Yao Xiangjun dan Jiang Qisheng berubah drastis. Tepat saat mereka hendak berdiri, mereka ditarik kembali oleh para ahli dari pasukan masing-masing. An Shao Jin meletakkan tangan kanannya di bahu Yao Xiangjun dan berkata dengan suara yang dalam, Xiangjun, jangan impulsif. Tidak ada gunanya bahkan jika kau pergi ke sana. Long Wen telah menyinggung dua makhluk non-manusia yang kuat, persatuan Yang Jian dan Mu Yu. Itu berarti dia telah menjadi musuh seluruh pasukan non-manusia. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi ke sana. Kau bahkan akan melibatkan Sekte Yin dan Yang Kami. Mata indah Yao Xiangjun mereduk. An Shao Jin benar. Dia seperti semut jika dibandingkan dengan Yang Sheikh Harmony dan Mu Yu. Bahkan jika dia bergegas keluar, dia hanya akan menjadi umpan meriam yang tidak berguna. Situasi di pihak Jiang Qisheng sama saja. Para pemimpin Kuil Cha Singsun juga tahu bahwa Jiang Qisheng memiliki persahabatan dengan Long Wen, jadi mereka menghentikan Jiang Qisheng yang impulsif itu terlebih dahulu. Haha, seperti yang diharapkan dari Genius No. 1 di daftar kontribusi universal. Saya suka keberanianmu. Mu Yu terkekeh, tetapi matanya yang indah memancarkan cahaya dingin. Dia melanjutkan, Jika kamu menyerahkan saintes sekarang, maka bersujudlah dan minta maaf kepada saintes di hadapan kami. Lalu, ikutlah dengan kami. Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Zuawan tersenyum tipis, tetapi dia sama sekali tidak melihat ke arah Mu Yu. Sebaliknya, dia melihat kesekeliling kebanyak manusia yang tetap diam. Akhirnya, dia melihat keempat Daumaster dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah keempat Daumaster benar-benar berniat menjualku kepada non-manusia, lalu mengibaskan ekor dan menjilat mereka? Apakah menurutmu selama kamu bertindak seperti anjing pemburu yang jinak dan mengibaskan ekormu kepada non-manusia, maka non-manusia akan melunakkan hati mereka dan membiarkanmu pergi? Saya rasa tidak, non-manusia akan semakin rakus. Setelah ini, non-manusia akan memikirkan cara untuk menyerang dua kubu lainnya. Setelah keempat kubu diserang dan diduduki, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pagoda universal untuk mengorbankan diri kalian. Kemudian, wilayah surgawi Suanmi akan perlahan-lahan digerogoti dan diserbu oleh non-manusia. Pada titik ini, suara Zuawan menjadi sedikit lebih keras, dan dia melanjutkan, sekarang setelah mahluk non-manusia menyerangmu, apakah kamu tidak punya pikiran untuk melawan sama sekali? Atau, Anda lebih suka menjadi seekor anjing yang memohon belas kasihan demi mendapatkan sedikit kedamaian? Kata-kata Zuawan sedikit emosional. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak junior manusia di sekitarnya gemetar. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat sehingga suara retakan bisa terdengar. Darah mereka melonjak, dan mereka juga merasa bahwa menandatangani perjanjian yang tidak setara seperti itu merupakan penghinaan. Semua junior itu ingin berbicara dan mendukung Zuawan, tetapi mereka semua dihentikan oleh para senior dalam kelompok itu. Ekspresi keempat Master Dao tidak begitu bagus. Kata-kata Long Wen sudah keterlaluan. Mereka langsung menamparkan wajah mereka. Momong-momong, mereka berempat tidak ingin terus bertarung dan ingin berunding tentang perdamaian dengan makhluk non-manusia. Sekarang, Long Wen telah menyebut mereka pengecut dan anjing yang memohon belas kasihan. Bukankah secara tidak langsung dia mengatakan bahwa mereka adalah anjing? Long Wen, apakah kata-katamu tidak berlebihan? Terlalu radikal. Kami juga melakukan ini untuk kepentingan umat manusia. Jika kita terus-menerus berperang, itu hanya akan merugikan umat manusia. Apakah Anda ingin seluruh umat manusia dimusnahkan sebelum Anda menganggapnya benar? Master Dao Utara Yao Jianyuan mendengus dingin sambil menatap dingin ke arah Zuawan. Nada suaranya menjadi tidak bersahabat. Long Wen, kamu tidak pernah mempertimbangkan posisi umat manusia. Kamu hanya tahu bagaimana bertindak impulsif. Anda manusia dan kami bermaksud melindungi Anda. Tapi kau terlalu sombong. Kau benar-benar menculik gadis suci dari suku Phoenix. Kamu yang salah duluan, dan kami tidak akan menutupi kesalahanmu. Kamu harus memikul tanggung jawab ini sendiri. Suara Master Dao Barat Elefei Ye Liang sangat tenang, dan dia tampak sangat tenang. Zuawan mencibir dingin. Jadi menurutmu menjualku adalah perbuatanku sendiri. Bahwa aku yang salah terlebih dahulu. Apalagi. Master Dao Utara Yao Jianyuan tidak peduli dengan Zuawan. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasa bahwa Long Wen benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap. Dia mengira bahwa Long Wen adalah seorang jenius, tetapi sekarang tampaknya Long Wen benar-benar tidak punya otak. Meskipun keempat Master Dao memang telah sepakat untuk bekerja sama, mereka tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Namun, Long Wen telah mengarahkan ujung tombaknya keempat Master Dao begitu dia membuka mulutnya. Bukankah ini secara langsung menyinggung keempat Master Dao? Banyak kultifator manusia di sekitarnya diam-diam menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Long Wen terlalu impulsif. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang baik dan menyinggung kedua belah pihak. Kali ini, dia mungkin akan mengalami malapetaka besar. Anak ini benar-benar sombong sampai tak ada batasnya. Dia sedang mencari kematian. Seng Ki Yin berdiri di depan kelompok sekte mayat Yin 10 ekstrim dan mencibir saat dia melihat sosok Zwa Wen. Sejak jiwanya terluka oleh potret Iblis Yama dan dia melarikan diri dengan panik, Seng Ki Yin telah kembali ke perkemahan Menara Langit Berbintang. Jiwanya terluka parah. Setelah kembali ke perkemahan Steri Sky Tower, ia meminum banyak pil dewa untuk memulihkan jiwanya. Namun, pemulihan jiwanya sangat lambat. Akibat cedera pada jiwanya, kecepatan berpikir Seng Ki Yin menjadi sangat lambat dan lamban. Hal ini membuat Seng Ki Yin semakin membenci Zwa Wen.